Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-7 dari 70 topik. Dogmatik hukum. Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. DHM Mowisen memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Berbeda dengan M. Van Hoekhe, mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum, dalam arti luas, yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif, yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara teoretikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Dengan kata lain, ia, berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memposisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara, peserta aktif secara langsung, dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif. Dengan demikian disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, di mana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empiris, tetapi terutama yang normatif dan evaluatif. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh hukum Romawi. Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui empat cara, yaitu, satu, secara teoritis, teoretise resepti, yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai ilmu pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian dibawa ke negaraannya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya. Dua, secara praktis, praktice resepti, karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari di negaranya. Tiga, secara ilmiah, wetensecapetik resepti, hukum Romawi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen. Empat, secara tata hukum, positif reklike resepti, di mana setelah perguruan-perguruan tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan hukum positif dalam negaranya masing-masing, walau demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut. Hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki pohon ilmu hukum. Pohon ilmu hukum ini terdiri atas lima bagian sebagai berikut. Satu, disiplin dasar mencakup, bagian akar, A. Filsafat hukum, B. Sosiologi dan antropologi hukum, C. Psikologi hukum, D. Perbandingan hukum, E. Sejarah hukum, catatan, B sampai E disebut ilmu tentang kenyataan. Dua, disiplin pokok mencakup, A. Ilmu tentang kaedah, B. Ilmu pengertian, catatan, A. Dan B disebut ilmu dogmatik hukum. Tiga, disiplin pengarah mencakup, politik hukum. Empat, disiplin cabang, A. Ilmu hukum tata negara, B. Ilmu hukum administrasi negara, C. Ilmu hukum pribadi, D. Ilmu hukum harta kekayaan, E. Ilmu hukum keluarga, F. Ilmu hukum waris, G. Ilmu hukum pidana. Lima, disiplin ranting terdiri dari, A. Ilmu hukum substantif, hukum material, B. Ilmu hukum adjektif, hukum formal, Dilihat dari ruang lingkupnya ilmu dapat dibedakan menjadi, 1. Ilmu murni, dan, 2. Ilmu terapan. Ilmu murni adalah untuk pengembangan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu terapan adalah yang mengambil manfaat dari ilmu murni. Ilmu hukum adalah ilmu murni, sedangkan perundang-undangan adalah ilmu terapan, ilmu kimia adalah ilmu murni, dan ilmu farmasi adalah terapan. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Terdapat banyak pandangan yang terkait dengan klasifikasi ilmu pengetahuan yang dapat ditemui. Menurut subyeknya, 1. Teoritis A. Nomotetis adalah ilmu yang menetapkan hukum-hukum yang universal berlaku, mempelajari objeknya dalam keabstrakannya dan mencoba menemukan unsur-unsur yang selalu terdapat kembali dalam segala pernyataannya yang konkret bila mana dan di mana saja, misalnya adalah ilmu alam, ilmu kimia, sosiologi, ilmu hayat, dan sebagainya. B. Ideografis Ide Cita-cita Grafis Lukisan Ilmu yang mempelajari objeknya dalam konkret menurut tempat dan waktu tertentu, dengan sifat-sifatnya yang menyendiri, unik. Misalnya ilmu sejarah, etnografi, ilmu bangsa-bangsa, sosiologi, dan sebagainya. 2. Praktis Applied Science Ilmu terapan Ilmu yang langsung ditujukan kepada pemakaian atau pengalaman pengetahuan itu, jadi menentukan bagaimanakah orang harus berbuat sesuatu, maka ini pun diperinci lebih lanjut yaitu A. Normatif Ilmu yang memesankan bagaimanakah kita harus berbuat, membebankan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, misalnya, etika, filsafat kesusilaan, filsafat moral, B. Positif Applied dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mengatakan bagaimanakah orang harus berbuat sesuatu, mencapai hasil tertentu. Misalnya adalah ilmu pertanian, ilmu teknik, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sifat norma itu adalah preskriftif, dan terapan. Sifat preskriftif bermakna yaitu apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang senyatanya dilakukan. Sifat terapan itu terlihat dari standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan hukum. Karena kedua sifat ini yaitu preskriftif dan terapan itulah, maka ilmu hukum tidak dapat digolongkan sebagai ilmu dalam pengertian ilmu alam dan ilmu sosial. Jika sifat preskriftif dan terapan dijadikan tolak ukur untuk menentukan golongan mana norma hukum itu, apakah masuk kategori ilmu alam atau ilmu sosial, tidaklah terlalu tepat. Sebagaimana diketahui objek kajian ilmu yaitu objek empiris, di mana objek itu dapat dijelaskan menurut paradigma mekanistik atau menurut hukum sebab-akibat, dan penjelasan ini tidak dapat diterapkan pada objek ilmu hukum yaitu berupa norma yang bersifat preskriftif dan terapan. Kenyataannya, norma hukum juga menggunakan perumusan hipotetis, yaitu perumusan yang mengandung hubungan sebab-akibat atau kausalitas, sebagaimana yang terjadi pada ilmu alamiah dan ilmu sosial. Sebagai contoh perumusan pasal 362 KUH pidana yang rumusannya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah. Bagian yang menyatakan, barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain, adalah sebab, sedangkan dihukum paling lama 5 tahun, adalah akibat. Akan tetapi hubungan sebab-akibat dalam objek ilmu alam berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum. Dalam ilmu alam, hubungan itu adalah hubungan keharusan artinya jika ada sebab pasti diikuti oleh akibat. Dengan demikian setiap masalah pada ilmu dapat dijelaskan secara mekanistik atau kausalitas. Dalam hukum, hubungan sebab-akibat itu adalah hubungan pertanggungjawaban, Zurehnung, artinya jika terjadi pencurian oleh A, sebab, belum tentu terjadi akibat yaitu berupa hukuman 5 tahun terhadap A. Tidak terjadinya akibat ini, karena adanya teori penyimpangan kaedah hukum. A tidak dapat dihukum mungkin karena ia orang gila yang tidak dapat bertanggungjawab. Di samping itu tidak semua norma hukum bersifat terapan. Kita dapat menyaksikan beberapa ketentuan bukan untuk diterapkan, melainkan hanya memberikan penjelasan dalam bentuk definisi atau urayan, seperti yang terlihat pada bab ketentuan umum dalam setiap undang-undang. Sebagai contoh ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kenyataan yang demikian mengantarkan kita menyaksikan ilmu hukum itu hanya mengkaji pengertian, esensi, perumusan norma, dan seterusnya dan ini dinamakan ilmu murni. Sebaliknya kita juga menyaksikan adanya ilmu hukum yang mengkaji norma-norma untuk diterapkan dalam kehidupan, seperti ilmu perundang-undangan adalah ilmu terapan. CAM menyatakan bahwa setiap bidang pengetahuan, termasuk hukum dapat dianalisis sebagaimana apa adanya, artinya kita dapat menyelidiki apa tujuannya, cara-cara mencapai tujuan tersebut, dan derajat keberhasilan yang telah dicapainya. Pandangan ini kelihatannya lebih realistis dengan pendapat bahwa objek material ilmu adalah objek empiris, bukan objek transcendent, yaitu objek yang dialami manusia. Setiap objek material memiliki banyak dimensi dan setiap ilmu hanya mengkaji salah satu dimensi saja. Jika hukum adalah salah satu dimensi dari kehidupan manusia dan hukum itu memiliki tujuan, cara-cara mencapai tujuan, metode, serta memiliki derajat keberhasilan metode tersebut, maka ilmu hukum tersebut terkategori ilmu. Dari urayan di atas terlihat bahwa tidak semua norma hukum itu bersifat preskriptif dan terapan. Ini bermakna bahwa hukum di samping bersifat preskriptif juga bersifat analitis dan juga sebagai ilmu terapan juga sebagai ilmu murni. Sumaryati Hartono berpendapat bahwa sudah tidak perlu diragukan lagi, bahwa hukum itu jelas merupakan bidang ilmu yang sangat tua, bahkan lebih tua dari ilmu-ilmu alam. Hanya saja pada abad ke-19 hukum oleh aliran empirisme dan ilmu hukum murni. Karena itu untuk masa sekarang tidak perlu lagi mempersoalkan sifat keilmiahan dari ilmu hukum itu karena memang tidak ada keraguan lagi tentang hal tersebut dan tugas para pakar hukum sekarang hanyalah untuk mengembangkannya saja. Dalam rangka mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, maka perlu juga diperoleh kejelasan mengenai tempat kedudukan ilmu hukum dalam jajaran dunia keilmuan. Apakah ia termasuk ilmu normatif yang termasuk dalam apa yang dinamakan solenwisensaf? Apakah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris yang disebut juga seinwisensaf, baik yang bersifat monodisipliner, atau interdisipliner, atau mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga merupakan ilmu yang unik yang mempunyai dua wajah? Hal ini berkaitan erat dengan sudut pandang kualifikasi ilmu hukum. Apabila hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak, maka ilmu hukum dikualifikasikan sebagai ilmu normatif. Sedangkan, bila hukum dilihat sebagai institusi sosial yang secara real yang ada di dalam masyarakat, maka dikualifikasikan sebagai ilmu empiris dan karena itu umumnya orang memasukkan ke dalam ilmu sosial. Menurut Utre, ilmu hukum termasuk kelompok ilmu sosial, ilmu empiris. Sedangkan, menurut Arief Siddhartha, ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu normatif. Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran dalam masyarakat. Berbagai aspek hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti politik, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan posivistik maupun sudut pandang normatif. Praktek hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu 1. Penerapan hukum 2. Pembentukan hukum Surojo Wiknyodipuro mengatakan bahwa hukum itu adalah ilmu sosial. Oleh karena itu yang disoroti hanyalah hukum positif saja. Ilmu hukum positif itu agar dapat mencapai tujuannya menggunakan ilmu-ilmu hukum lainnya. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto mengemukakan bahwa ilmu hukum sebagai kumpulan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang meliputi 1. Ilmu tentang kaedah 2. Ilmu pengertian 3. Ilmu tentang kenyataan Demikian, ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang pokok bahasannya adalah hukum. Bahkan dalam arti yang luas dikatakan bahwa ilmu hukum itu mengkaji dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Pada umumnya, kemanfaatan dari studi politik hukum adalah memberikan kekayaan pemahaman atas dinamika hubungan antara hukum dan politik secara kritis dan komprehensif, baik meliputi aspek latar belakang, motif-motif politik, suasana pergulatan berbagai kepentingan yang bertarung, dibalik lahirnya hukum. Dengan kata lain, dengan mempelajari politik hukum, maka dapat dipahami suasana kebatinan, geislicen hintergrund, saat produk hukum dibuat, sehingga tentu dapat diketahui dan dipahami secara pasti jiwa, roh atau kehendak dari lahirnya suatu hukum. Perbedaan ilmu hukum dengan cabang-cabang ilmu hukum yaitu, bahwa ilmu hukum mementingkan bidang ruang yaitu menyelidiki pengertian dasar dan asas hukum secara keseluruhan. Cabang ilmu hukum mementingkan isinya dan mempelajari pengertian dan asas hukum yang khusus. Perbedaan ilmu hukum dengan politik hukum yaitu bahwa ilmu hukum itu netral, sedangkan politik hukum bertujuan mendapatkan peraturan-peraturan hukum yang lebih baik. Itulah materi topik ketujuh pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa!